Hai teman mamam, apa kabar? Setelah di video lalu, kita membahas perseteruan antara pencipta merek PINSTAN dan pemilik bisnis Indomie kali ini. Kita akan menyajikan video perseteruan lainnya. Ngomongin drama bisnis keluarga, emang nggak ada habisnya ya? Seperti sambal dua beli bis versus sambal pohon cabai. Tak banyak yang tahu lho, sambal pohon cabai lahir dari pedasnya kisah sukses sambal dua beli bis yang telah eksis puluhan tahun silam. Berawal dari orang tua yang membangun bisnis kuliner ini dan sang anak yang lupa mendaftarkan nama merek tersebut, muncullah perseteruan keduanya. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Tapi teman mamam, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya agar kami selalu semangat menghadirkan informasi kuliner dunia lainnya. Pada awalnya, sambal dua beli bis yang asli adalah sambal pelengkap dari bakmi yang dijual oleh orang tua Subandi di daerah Jakarta Barat. Karena pelangganya banyak yang suka, akhirnya orang tua Subandi menjual sambal secara terpisah. Singkat cerita, setelah orang tuanya meninggal, bisnis ini diteruskan oleh adik Subandi. Nggak berselang lama, ternyata adik Subandi menyerahkan bisnis ini pada Subandi karena adiknya pindah ke New Zealand. Setelah dikelola oleh Subandi, bisnis sambal ini semakin maju dan berkembang hingga merambah pasar ekspor lewat jalur trading. Lalu singkatnya, perebutan ama dimulai pada tahun 1997. Subandi yang saat itu lupa mendaftarkan ulang merek sambal dua beli bis. Ketika mengurus, ternyata dua beli bis sudah diklaim oleh keponakan Subandi. Merasa tidak terima, keduanya beradu sampai di meja hijau. Sayangnya, meskipun dua beli bis adalah nama yang ia ciptakan, Subandi kalah karena tidak mempunyai bukti legal yang cukup untuk kepemilikan merek tersebut. Sedangkan, keponakan Subandi sudah terlebih dahulu mengambil dan mendaftarkan nama sambal dua beli bis ke HKI. Dari sinilah, awal mula Subandi merasa terhianati. Namun dengan hal itu, ia merasa harus bangkit, melanjutkan hidup. Lantas, Subandi memanfaatkan apa yang tersisa. Setelah kekalahan perebutan hak merek, beliau juga harus rela stok produksi sambal yang berlebal dua beli bis di gudang di Sita karena dianggap sebagai hal pemalsuai. Barat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di tengah kehimpitan, Subandi akhirnya memutar otak dengan memanfaatkan 25 kilogram sambal yang selamat dari Sitaan karena sambal tersebut belum diberi label. Tanpa pikir panjang, sisa stok 25 kilogram sambal itu kemudian ditempel dengan label baru yang bernama Pohon Cabai. Padahal rencananya stok ini adalah barang yang disiapkan untuk memenuhi segmen ekspor mereka. Apakah drama bisnis sederah ini berakhir? Tentu tidak. Keponakan Subandi melancarkan tuduhan baru, yakni pemalsuan beli bis. Kenapa? Karena sambal pohon cabai masih eksis dan tetap disukai bahkan laris diburu oleh pelanggan tetapnya. Memang, sambal pohon cabai punya kualitas yang beda dengan dua beli bis. Secara keluarga Subandi lah yang tahu dan memakai resep asli dari orang tuanya sampai sekarang. Salah satunya, rasa gurih asli dari bawang putih yang membuat pelanggan lama tak terpikat dengan yang baru. Ini juga jadi salah satu alasan Pak Subandi tidak mau merubah resep asli milik orang tuanya. Bahkan, sampai saat ini pun sambal pohon cabai tidak mau menambahkan bahan pengawet dan pewarna buatan. Maka dari itu, sambal pohon cabai secara konsisten menuliskan anjuran menyimpan di lemari es. Meskipun proses membangun merek baru ini sangat berdarah-darah, tapi Pak Subandi patut berbangga hati. Banyak testimoni dari pelanggan kalau beli bis yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Mungkin sudah jelas ya, karena mereka tidak memegang resep asli warisan dari orang tua Pak Subandi. Untuk pasar ekspor, sambal pohon cabai sudah masuk ke pasar Australia, Amerika, dan Jepang lewat trading. Tapi sayangnya, gara-gara kekurangan modal, sambal pohon cabai masih belum bisa masuk ke Indo dan Alfa. Mereka cuma ada di beberapa supermarket dan online. Gimana? Udah ada yang pernah nyoba bandingkan sambal dua beli bis dan pohon cabai? Kalau kalian lebih suka yang mana nih teman mama? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai info lanjutan, per 2006, dua beli bis atau UD Padmasari diakuisisi oleh PT Guna Cipta Multirasa. Lalu PT Guna Cipta Multirasa merombak total dengan melakukan investasi berupa restrukturisasi karyawan dan organisasi. Nah, jadi beli bis yang sekarang sudah berbeda manajemen ya teman mama? Lucunya, dua beli bis itu sekarang sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan keluarga Subandi. Karena si keponakan sudah menjual nama, resep, dan hak patent ke pemilik brand kupu-kupu. Jadi tidak ada lagi sangkutannya, apalagi sampai dibilang curang. Karena sudah jelas seluruhnya sudah dibeli. Jadi, si keponakan ini bahkan sudah tidak ikut andil apa-apa lagi sekarang. Oke, itu tadi cerita di balik kisah sukses merek dua beli bis yang ternyata memiliki perseteruan antar keluarga. Sampai disini dulu video Mama Melofer kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. See you! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!